Intro Halo teman-teman ya Dengar-dengar ilmu BPJS bakal naik lagi ya Hmm kita ceritain Jadi kalau kalian masih ingat Akhir tahun 2019 Lewat perpres nomor 75 tahun 2019 Pak Jokowi pernah mengumumkan Soal kenaikan ilan BPJS Sebesar 100% Di awal tahun 2020 Usulan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung lewat putusan Nomor 7P Slash HUM Slash 2020 Tetapi pada selasa minggu lalu Pak Jokowi kembali mengumumkan Kenaikan ilan BPJS Kesehatan lewat perpres nomor 64 tahun 2020 Artinya Antara penolakan Mahkamah Agung Dengan perpres ini Hanya bergerak 3 bulan aja Alasannya BPJS ini udah defisit Sampai triliunan Mungkin pemerintah mikirnya gini kali ya Ya udah kita naikin aja Biar aman gak defisit kali ya Kalau kata masyarakat Tidak semudah itu Ferguson Ekonomi kita kan gak ditetapkan Karena corona Kok pemerintah Menaikin ilan BPJS sih Kata Pak Jokowi sih Bilangnya Pernimbangan untuk naikin ilan BPJS Untuk menjaga kualitas Dan kesenambungan program Jaminan Kesehatan Kebijakan Pendanaan Jaminan Kesehatan Termasuk Kebijakan Iurang Perlu disinergikan Dengan kebijakan Keuangan negara Secara proporsional Dan berkeadilan Serta Dengan memperhatikan Pertimbangan Dan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 7P Slash HUM Slash 2020 Sementara itu Kalau kata men Keperekonomian Pak Erlangga Gini nih Kemudian yang terkait dengan BPJS Ya Sesuai dengan Apa yang Sudah diterbitkan Nah tentunya ini adalah Untuk Menjaga keperlanjutan Dari BPJS Kesehatan Untuk Ada iuran yang disubsidi Pemerintah Nah ini yang tetap Diberikan subsidi Sedangkan Yang lain tentu Menjadi iuran yang Diharapkan bisa Menjalankan Keperlanjutan Daripada Operasi BPJS Kesehatan Dan BPJS Kesehatan itu Selalu ada dua Satu Ada Kelompok masyarakat yang disubsidi Dan ada Yang membayar Iuran Atau dipotong Untuk iuran Tetapi Terhadap Keseluruhan Operasionalisasi BPJS Dirasakan Tetap Diperlukan Memang Tidak mendetail penjelasan Pak Erlangga Terkait mengapa Iuran BPJS Kembali naik Tapi Pak Erlangga Menjelaskan Ada kelompok yang disubsidi Tapi ada juga yang enggak Seperti yang tertuang pada Perpres Pasal 34 Pada Juli 2020 Iuran Cuman terjadi Pada kelas 1 Dan kelas 2 Mandiri Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Menyebut begini Kita waktu Membuat perpres Yang kemudian Dibuat 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 Oleh Hakama Agung Maka ada Pasal yang dibatalkan Pasal yang dibatalkan Itu adalah Pasal untuk Para peserta Mandiri Yang bukan Penerima upah Yang kenaikannya Tadinya Mereka 25.500 Untuk kelas 3 Naik menjadi 42.000 Nah padahal Itung-itungan BPJS itu Menurut DGFN 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 Sosial Nasional BPJS Tidak akan Sustainable Tentu ada Banyak hal Salah satunya Tarif Tapi masalah Referral Masalah Manajemen Segala macam Diimprove Berdasarkan Audit Dari BPKP Yang kita lakukan Waktu itu Nah Untuk tarif ini Karena dibatalkan Oleh Makama Agung Maka Kita membuat Perperan Teru Gitu kan Kalau kelas 3 Kan orang Kemudian mengatakan Ya Kenapa Tidak disamakan Dengan orang Miskin Orang miskin Itu dibayar Pemerintah Yaitu Mereka dibayar Dengan Iuran 42.000 Karena memang Itu yang tarif Yang dianggap Sustainable Saat ini Dengan kondisi Keuangan BPJS Makanya Oh Dalam Jadi artinya Yang PBPU Yang kelas 3 Tetap sama Nah Kemudian Orang bilang Tapi kelas 2 Dan kelas 3 Kelas 1 Kan naik Yang kelas 1 Kelas 2 Itu Adalah orang Orang Kalau bisa Di kelas 1 Kelas 2 Mereka Dan mereka itu Yang sama dengan Bahkan masih Lebih rendah Dari kelas 1 Kelas 2 Yang dibayar Oleh Para pekerja Penerima upah Oke Gitu kan Jadi Pemerintah tetap Menjaga yang Kelompok Yang paling rentan Jadi orang Miskin dibayar Pemerintah Tapi Yang para Pekerja Mandiri Karena mereka bilang Gak minta Supaya gak naik Tahun ini Ya udah Gak naik 25.500 Tapi karena Tarifnya harusnya 42 Ya bedanya itu Dibayar oleh Pemerintah Itu yang kita lakukan Tahun depan Subsidenya Gak diturunkan Sedikit Karena ini kan Namanya kegotok Royongan Jadi itu yang kita lakukan Karena tahun ini Covid Ya sudah Kelas 3 Tetap Nanti kalau Orang-orang bilang Saya kelas 2 Sama kelas 1 Naik Ya kalau gak kuat Kelas 2 Kelas 1 Turun aja ke kelas 3 Di 25.500 Ibu Menkausis Sudah menjelaskan Kalau memang naik ya Tapi kelas 3 Khusus masyarakat rentan Ini tetap sama Karena masih disubsidi Kalian harus tahu nih Iuran BPJS ini Bakal naik Per 1 Juli 2020 Mendatang Untuk kenaikannya Untuk kelas 1 Dari harga Rp80.000 Menjadi Rp150.000 Untuk kelas 2 Dari Rp51.000 Menjadi Rp100.000 Dan untuk kelas 3 Dari Rp25.500 Menjadi Rp35.000 Tapi Khusus untuk kelas 3 ini Kenaikannya mulai berlaku Di tahun 2021 Soalnya Juli Hingga akhir tahun nanti Masih ada subsidi dari pemerintah Katanya sih begitu Menuntut Terus Kebijakan ini Bakal digugat ke ML lagi gak sih? Kabarnya nih Kebijakan ini digugat lagi Kemahkamah Agung Oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia Yang menuntut Kebijakan ini dibatalkan Karena Alasan kenaikan ini Gak masuk akal Dan jelasnya manusiawi Nah Gugatan ini kemudian dikabulkan Siap-siap deh ya Bakal ada gugatan session kedua For your info nih Sebelumnya KPCDI Menjadi Penggugat Kenaikan Iyuran Yang pertama Mereka Sekarang lagi menyiapin Bahan buat Menggugat kebijakan ini lagi Untuk yang kedua kalinya Setelah siap Gugatan Rp15.000 Bakal segera Diajuin ke Mahkamah Agung Hmm Saat orang-orang Membutuhkan perlindungan Kesehatan Iyuran BPJS Kok malah naik Apalagi Di tengah COVID-19 Yang kita tahu Semuanya tuh Ekonomi masyarakat Lagi jatuh Di sisi lain Iyuran BPJS Harus diselamatkan Agar Pemerintah Tak menanggung Defisit anggaran Terlalu dalam Hal ini Membuat dilema Bagi pemerintah Gimana menurut Goodpun ya Rp15.000 Demian Termasuk